Gak apa-apa aman meskipun Gak makan yang penting Gak punya hutang sama tetangga Gitu Saya meskipun Gak ada lautnya Gak apa-apa mas Sudah biasa makan seperti ini Mau menyampaikan amanah Iya Dari salah satu hamba Allah Terima kasih Dia mau berterima kasih ke saya Berterima kasih sama hamba Allah Dan berterima kasih kepada Allah Karena Allah yang menggerakkan hati Dan itu Saya harap Biar mbak hidupnya gak beban Daripada saya makan enak Tapi saya punya hutang Tetangga kandanya juga mas Cukup yang divideokan Yang dari hamba Allah saja Gimana kalau kita makan bareng mbak? Iya dah Kita makan bareng ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Gadis TV Bertemu kembali dengan saya Di sini ya Untuk lanjut Seperti biasa Mari kita doa bersama Mudah-mudahan kita semuanya Selalu Dalam lindungan Allah Dimudahkan rizkinya Amin Dan jangan lupa subscribe Karena dengan subscribe Sama saja Bahabat semuanya Berinvestasi akhirat Untuk orang-orang yang membutuhkan Sahabat Gadis TV Saya Kali ini ingin memberikan Kejutan kembali Kepada mbak Piroh ya Dan seperti biasa Saya gak pengen tahu Saya gak pengen tahu Dia tahu kalau saya datang Kira-kira ada dimana mbak Pirohnya Pintunya terbuka teman-teman Mbak Piroh ini Bagi yang belum tahu Tentang mbak Piroh ini Mbak Piroh ini janda yang Nikah selama satu bulan Terus ditinggal suaminya Kerja teman-teman Ini gak ada orang Assalamualaikum Assalamualaikum Gak ada orang Gak ada teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum Weh Mbak Piroh Ngapain disitu Apa Berusaha 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 Belum kerja mbak Belum kerja Terlalu pagi Terlalu pagi Terlalu pagi Terlalu pagi Ya ya mbak Permisi mbak ya Mbak Piroh gak bosan Saya datang tiap hari Gak bosan Gak bosan ya Takutnya mbak Piroh bosen Enggak kok Enggak ya Itu maaf mbak Bajunya kok Gak maaf ya Kok kayak Sudah kusam gitu Bajunya mbak Iya Baju lama Baju lama Oh gak beli Enggak Kalau ada rejeki Beli ya Maaf mbak Gak kedengeran mungkin Suaranya mbak Maiknya pakai Gila mbak ya Ini teman-teman Mbak Piroh Duduk Iya iya Ya seperti biasa mbak Saya pengen nge-vlog Iya mbak Ini mbak Piroh teman-teman Kabarnya hari ini Sehat-sehat saja Sehat kan mbak Ya alhamdulillah Gak sakit Enggak Teman-teman ini minta Di vlogin terus mbak Kapan mau datang lagi Kapan gitu Katanya Ada duduk mas Iya 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 Ini teman-teman Yang belum tahu Mbak Piroh ini Rumahnya Ngumpul sama Tungkunya Ngumpul sama Kamar mandinya Ya Terus ngumpul sama Tempat tidurnya Disini tempat tidurnya Mbak Piroh Nah Nih Nih Mbak Piroh Hah Gak ada Loh Kok bisa gak ada Iya mas Punya uang Loh Kemarin kan Tepuk hari kan Eh kemarin kan Dikasih uang sama saya Yang dari Itu dari apa Dari mbak Allah itu Iya Kemarin kan Itu udah Udah habis mas Uangnya mas Dan buat bayar hutang itu Oh yang Yang hutang 500 ribu itu Iya Kak kasih Simbang saya Beban mas Kak kasih aja 200 Kemudian saya 500 Jadi bayar 200 dulu Kok gak bayar 150 gitu Yang 50 kan buat ini Gak mas Biar gak Buat Beban gitu Iya Jadi Kemarin libur ya Gak kerja ya Kemarin itu ya Sibur Hari ini kerja Ntar lagi mas Ntar lagi kerja Iya Kemarin gak Gak punya memasukkan Berarti kan Iya Gak punya bayaran ya Gak punya bayaran Iya hari ini kerja Iya kerja Jadi ya makan Gak apa-apa Mbak Cipun Gak makan Yang penting Gak punya hutang Sama tetangga gitu Iya 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 Mbak insya Allah Saya Nambat laun Hutangnya lunas kok mbak Insya Allah Insya Allah Lampat laun hutangnya lunas Iya Saya meskipun gak Gak ada Lautnya Gak pahpah Sudah biasa Sudah biasa makan Seperti ini Iya Mbak Saya sebenarnya Mau menyampaikan amanah Iya Dari salah satu Mbak Allah Yang ingin Harapan beliau itu Uang ini Mbak terima Ya Sebagai amanah Ini Besarannya Ini besarannya Saya gak sebut dulu ya Saya jelaskan dulu Amanah ini Dari hamba Allah Yang gak mau disebut namanya Alhamdulillah Satu pun tidak ada yang Ingin disebut namanya Dia hanya bilang Dari hamba Allah Ini Sebesar Tiga ratus ribu mbak Ini tolong mbak terima Tolong mbak terima Terima kasih mbak Terima kasih mbak Sekali lagi Terima kasih banyak Iya mbak Iya sama-sama mbak Dia mau berterima kasih ke saya Berterima kasih sama Hamba Allah Dan berterima kasih kepada Allah Karena Allah yang menggerakkan hati Hambanya Iya terima kasih sekali lagi Terima kasih banyak Semoga mbaknya juga sehat Selalu dipaling Lancar terus rezekinya Amin Amin Terus Mbak Allah yang ngasih Tiga ratus ribu mbak doakan Iya semoga Allah Memberikan rezekinya Lebih besar Dan semoga Dilancarkan terus Rezekinya Yang udah dikasih Wah sama saya Iya Amin Semoga Dijauhkan segala Mana bahaya Amin Dan semoga Selalu dalam Lindungan Allah Amin Amin Mudah-mudahan Amalnya diterima ya mbak ya Iya Dan itu Saya harap Biar mbak hidupnya Nggak beban Mbak punya hutang Dua ratus ribu Iya Tempoh hari Sudah dibayar Sudah bayar Dua ratus ribu Dan pas Kenapa kok pas ya Amin Mbak Allah yang niripkan Uang ke saya ini Tiga ratus ribu Mungkin Yang tahu Hanya saya Dan orang yang Dan hamba Allah Yang memberikannya Ini nilainya Yang tempoh hari itu Dua ratus Yang ini Tiga ratus Gitu ya Tiga ratus Siapakah Hamba Allah itu Saya nggak Nggak mau sebut Disini Intinya Yang merasa Menjadi hamba Allah Yang memberikan Tiga ratus ribu ini Mudah-mudahan Amalnya diterima Oleh Allah Mudah-mudahan diganti Dengan Apa Rezeki yang berlimpah Diselamatkan Keluarganya Dunia akhirat Amin Nah Daripada Mbak ini beban Hutang ini Hutang ini Apa Yang tiga ratus ribu ini Buat bayar hutang Sisa hutangnya Mbak Yang tiga ratus Yang kurang tiga ratus Terus habis itu Nggak punya hutang lagi Mbaknya Nggak mas Jadi nggak Beban Punya hutang lagi Nggak punya hutang lagi ya Daripada Saya makan enak Tapi saya punya hutang Tetangga kan Nggak punya hutang juga mas Lebih baik saya Bayar hutang dulu Nggak apa-apa Mas itu pun Makan Nggak galaknya mas Yang suatu Terlihat Iya Iya Mbak Alhamdulillah Saya Kalau masalah makan ini Saya sudah nggak mau sedih lagi Karena Mbak sudah biasa ya Makan seperti ini Mbak sudah biasa Dan Untuk belanja ini Ternyata lagi Biar saya yang kasih ke Mbak Dan saya kasih ke Mbak Nggak perlu saya videokan ya Cukup yang di videokan Yang dari Mbak Allah saja Ya karena saya ngasihnya Nggak bisa banyak Yang penting cukup Gitu Mbak ya Karena saya juga Bukan orang kaya Yang penting barokah Yang penting barokah Terus Mbak Sudah makan? Belum Mbak sudah Belum makan masih? Belum Berarti ini baru selesai masak? Iya barusan selesai Gimana kalau kita makan bareng Mbak? Iya dah Makan kita makan bareng ya? Uangnya di Ternyata di situ Nggak apa-apa Kita makan bareng Saya pengen makan berdua Sama Mbak Berarti ya Belum beli Belum punya tiring lagi Ini mas cuma satu Ini punya masnya Ada pakai Sudah saya Saya pakai Pakai Nggak apa-apa Ada mas Saya pakai yang itu Mbak Saya pakai yang itu Nggak apa-apa Ada mas Nggak ada Saya nggak mau Saya nggak mau Mbak pakai ini Pakai ini Mbak pakai ini Mbak pakai ini Iya ada mas Ayo Ya gini ya Biar saya yang pakai ini ya Mbak pakai piring Saya pakai ini ya Mbak yang banyak dong makannya Nggak sini Dia udah kenyang kok mas Iya Cipukannya mana? Pakai sendok Hah? Pakai sendok Iya boleh Saya pakai sendok Ya Mbak nggak pakai sendok Nggak mas Cuci ada Mbak pakai cuci Oh ya Teman-teman Teman-teman Begini caranya Mbak Firoh makan Dia nggak pakai Mau Saya nggak kuat teman-teman Nggak kuat Makan mas Saya nggak kuat teman-teman Nggak apa-apa mas Yang penting kan Ya sudah 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 mbak Sudah 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 Saya nggak mau rekam Mbak Saya nggak kuat Saya nggak kuat Sudah mbak makan Saya makan juga mbak ya Iya Teman-teman Sambil nemeni Mbak Firoh makan ya Saya makan sama mbak Firoh Inilah sekarang Lagi makan sama mbak Firoh Mudah-mudahan Semuanya ini Cepat berakhir Orang setulus mbak Firoh ini Pasti diangkat Derajatnya oleh Allah Tinggal menunggu waktu Mungkin Allah sekarang ini Menguji mbak Menguji ketabahan hati mbak Menguji kekuatan hati mbak Maaf teman-teman Saya ngomong agak ini Karena Saya sambil Nusap air mata Saya nggak kuat teman-teman Jujur Sejak kecil Saya nggak pernah Makan kayak gini teman-teman Belum pernah merasakan Dan mudah-mudahan Saya nggak merasakan Seperti ini Dan mudah-mudahan Teman-teman Saat ini Dan masa yang akan datang Nggak sampai seperti ini Mudah-mudahan Semua penonton Yang ada Yang menonton sekarang ini Selalu Diberikan Riski yang berlimpah Mudah-mudahan Dijaga oleh Allah Dari kemiskinan Mudah-mudahan Dijaga oleh Allah Kesehatannya Diselamatkan di dunia Lebih-lebih Diselamatkan di akhirat Mudah-mudahan Kita semuanya Berkumpul Kelak Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Lumayan teman-teman Sekarang saya makan Sama Mbak Firo Makan bareng Setiap hari pernah janji Mbak Pengen makan gitu ya Iya Kok nggak Kan ada sayur Mbak Di Apa namanya Di semping Sana tadi itu Kan ada sayur Ada apa ya Apa tuh Pohon apa tuh Sayur Kok nggak metik sayur Mbak Nggak mas Kan Kemarin Udah Metik telus Jadi kan Kelamaan Nggak ada mas Oh jadi Kan udah dipetik telus Setiap hari Dipetik untuk Untuk makan Gitu ya Terus Jadi kan kelamaan Udah nggak nunggu lagi Kalau dipetik Iya Nggak cepat tumbuhnya Gitu ya Iya Iya betul Masuk 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 Akal Iya Ini sudah Makan Iya Dan uangnya itu Untuk ini Mbak ya Sudah habis Iya 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 Terus Kan Uyang Mbak Firo Sudah habis Dan Alhamdulillah Saya juga Sudah habis Aduh Makan baru Sama Mbak Firo Kan Sudah teman-teman Nggak langsung Nyuci Tidak 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 Saya Tidak Saya belum Minum Mbak Mohon maaf Ini merepotkan Mbak Alhamdulillah Alhamdulillah Segar Enak Masih Ada yang Pengen makan Bareng sama Mbak Firo Kalau ada yang Pengen makan sama Mbak Firo Datang Oh iya ya Teman-teman Mohon maaf Saya nggak bisa Ngasih alamat Karena Mbak Firo Sendiri yang Melarang saya Kalau saya melanggar Saya dosa Teman-teman Karena Kenapa Mbak Firo Nggak mau disebut Alamatnya Karena Mbak Firo Nggak mau terganggu Terus Nggak mau terganggu Terganggu Apalagi yang komen-komen Saya lihat tuh Pengen nikahi Pengen nikahi Pengen nikahi Berapa ribu orang Yang pengen nikahi Mbak Firo Nya cuma satu Gitu loh Kasian kan teman-teman Jadi Gimana yang mau Kalau misalkan ada tamu Ya nggak bisa istirahat Gitu loh Sudahlah Bantu doa aja Teman-teman Gitu ya Mbak Firo Bantu doa Lebih Lebih mustahhan Lebih bermanfaat Lebih berguna Ada ayam Mbak Maksudnya punya istri Iya dong Nggak punya istri Kok juga dibawa Mas istrinya Nggak Mbak Nggak seru Kalau Mbak ngajak istri Kenapa Nggak seru Saya nggak bisa Apa ya Jalan kemana-mana Cari Cari Janda-janda Nggak mampu Palkir miskin Itu nggak bisa Kasian kan Mbak Diajak kemana-mana Panas-panasnya Gitu loh Ya sudah Mbak Firo Saya sudah kenyang Dan kayaknya Saya harus pamit dulu Ya Ya Harus pamit dulu Mbak Firo Saya pamit Insya Allah Lain waktu Saya kesini lagi Mbak Iya Mbak Ya sudah Itu aja Mbak ya Iya Makasih banyak ya Mbak Ya Saya sudah kenyang Makasih banyak ya Mbak Sama-sama 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 Semua Ya Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Halo.